Intro Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Nah kali ini nih teman-teman, ini adalah sebuah video yang bisa jadi ya Insya Allah dengan izin Tuhan bisa membuat diri kamu keluar dari permasalahan Kenapa? Karena di video ini saya akan memberikan sebuah rahasia yang sebenarnya sudah sering terjadi pada hidup saya Yang ada kaitannya dengan jalan keluar dengan petunjuk ilahi Teman-teman, kamu pernah gak sih ngerasa bingung gitu ya? Kenapa kok kayaknya hidupmu tuh buntu terus? Bahkan ada di antara kamu mungkin yang sudah rajin berdoa, rajin meminta petunjuk Tapi entah kenapa gitu? Seolah-olah petunjuk ilahi itu tidak kunjung datang dan membuat diri kamu jadi bingung Apa ya langkah seharusnya yang harus saya katakan? Nah kali ini bagaimanapun keadaan kamu, izinkan saya untuk memberikan sedikit ilmu ya kepada kamu Mengenai spiritualitas yang insya Allah dengan izin yang maha kuasa Bisa membuat kamu mengerti apa sih yang harus saya lakukan Supaya jalan keluar dalam hidup saya kelihatan lebih jelas, oke? Nah jadi begini teman-teman, di bagian depan ini saya ingin mengatakan sebuah fakta Yang harus kamu tahu dan harus kamu pahami Semua doa yang kamu pinta kepadanya Baik di waktu malam, di waktu pagi ataupun siang Itu semua sampai kepadanya Jadi kalau kamu saat ini sedang hampir putus asa Karena doa-doanya mungkin tidak terjawab Sabar dulu Tidak ada sama sekali yang membuat kamu harus memiliki keyakinan bahwa Oh, saya bukan umat pilihan Tuhan Saya orang yang sesat Saya orang yang tersesat Saya orang yang jauh dari perbuatan baik Oleh karena itu doa saya diabaikan No Semua doa itu didengar Jadi jangan pernah berburuk sangka dulu Kepada yang maha kuasa Itu nomor satu Nah, pertanyaan berikutnya gini Oke mas bro Kalau memang doa-doa saya itu didengar Lalu kenapa hingga saat ini jawaban dari doa-doa saya itu tidak kunjung datang? Kenapa kok yang maha kuasa itu seolah-olah mengabaikan saya Kalau doa saya itu katanya didengar? Jawabannya adalah Itu karena salahmu sendiri Loh, kok salah saya sendiri? Salah saya di mana? Salah dirimu karena kurang paham Ada satu pemahaman yang kamu kurang jelas nih Sepertinya sehingga dirimu nih mohon maaf ya Doanya itu kurang bisa terjawab dengan baik Sekarang coba kamu bayangin jendela yang besar Bayangkan jendela yang besar Yang di luarnya ada pemandangan langit yang indah Bayangin jendela yang besar Nah, di jendela itu Bayangin juga ada sebuah korden yang menutupi seluruh jendela itu Jadi bayangin ya Ada jendela gede terus ketutup sama korden Sehingga cahayanya tidak bisa masuk Sudah? Nah, jendela itu teman-teman Adalah hati kita Cahaya yang di luar jendela tadi Itu adalah petunjuk-petunjuk ilahi Yang selama ini ada buat kamu Nah, korden yang menutupi jendela tadi Itu adalah kotoran-kotoran hati Yang selama ini menutupi hati kamu Mulai jelas? Nah, sekarang Dari sini saya ingin mengatakan sebuah kenyataan itu begini loh Selama ini Orang itu kerap kali lupa Bahwa satelit setiap manusia itu adalah hati Kalau hati manusia itu kotor Petunjuk ilahi tidak akan bisa sampai kepada dirinya Bukan karena petunjuk itu tidak ada Bukan karena jawaban itu tidak ada Tapi karena kita sendiri yang menjauh daripadanya Nah, sekarang Bayangin jendela tadi yang ketutup korden Semakin dirimu dekat kepadanya Melalui perbuatan baik Melalui ibadah yang kusyuk Melalui doa yang tulus Jendela yang tadi ketutup korden itu Makin lama makin kebuka Semakin jendela itu kebuka Semakin ada cahaya yang masuk Kedalam ruangan itu bukan? Nah, itu juga Itu juga yang terjadi dengan kita manusia teman-teman Semakin kita berdoanya tulus Semakin kita kusyuk ibadahnya Semakin kita banyak berbuat baik secara ikhlas Perbuatan-perbuatan itu loh Yang nantinya akan membuat kita lebih peka Pekah kepada petunjuk-petunjuk ilahi Yang selama ini tidak gampang terdengar Paham? Nah, sekarang gini Saya akan mengasih sebuah alur cerita Yang mungkin bisa kamu pahami Karena bisa jadi nih Alur cerita ini juga pernah terjadi Atau sedang terjadi dalam hidup kamu Anggap aja selama ini Mungkin diri kamu adalah orang yang ahli ibadah Bagus, Alhamdulillah Tapi sayangnya Percaya atau enggak Banyak loh orang-orang di sekitar saya Yang mungkin seiman juga gitu ya Ibadah mereka tidak pakai hati Coba nih, sekarang saya tanya Siapa di antara kamu Yang ibadah itu tidak paham betul Atas doa-doa yang kamu ucapkan ketika ibadah Nah, sekarang saya tanya Kenapa kok kamu tidak berusaha memahami Apa sih arti Dari setiap bacaan-bacaan yang kamu baca Loh, emang itu penting mas bro? Penting banget Semakin dirimu paham betul Atas apa yang kamu doakan Dan kamu bacakan ketika beribadah Semakin klik juga nanti hatimu Kepada yang maha kuasa Karena sekali lagi saya bilang Berdoa itu komunikasi Bukan baca mantra Saya ulangi Berdoa itu komunikasi Bukan baca mantra Itu artinya Setiap bacaan Usahakan kamu paham betul Apa sih artinya Apa sih maknanya Itu dulu Nah sekarang Setelah kamu paham maknanya Ibadahmu pasti akan meningkat kualitasnya Itu yang saya alami Nah, ketika ibadahmu meningkat Itu ibarat tadi jendela teman-teman Kordennya lebih kebuka lagi Kordennya yang tadi kebukanya dikit Makin kebuka lebih lebar Kenapa? Karena ibadah kamu pun kualitasnya naik level Kamu paham artinya Kamu lebih kusuk Rasanya tuh lebih enak Lebih beda Lebih deket kepada dia Otomatis kordennya Yang akan kebuka lebih lebar Nah sekarang saya tanya Kalau korden jendela Bagus Dekat sama yang maha kuasa Kamu jadi tahu nih Ini kira-kira orangnya setengah baik Atau setengah jahat Ini orang kira-kira punya maksud buruk dengan saya Atau enggak Itu bisa kerasa Nah itu bisa kerasa Kalau hatimu semakin dekat kepada yang maha kuasa Saya ulangi Hatimu Lebih dekat kepada dia Nah hati Itu bisa dekat kepada dia Kalau Kamu tahu Apa yang kamu ucapkan Ketika beribadah Jelas ya? Nah sekarang Kalau seandainya saya beribadah Udah naik level mas bro Saya udah lebih kusuk Udah lebih enak rasanya Terus apa yang harus saya kerjakan? Gini ya Berdasarkan pengalaman pribadi saya Teman-teman Ketika ibadah saya betul Ketika ibadah saya lebih kusuk Karena saya paham betul Apa yang saya bacakan Itu hati kayaknya ketagihan Untuk segera melakukan perbuatan baik Jadi kalau mungkin dulu Bagi kamu yang ibadahnya Mohon maaf Belentang-belentong Atau sekalinya ibadah juga cepat banget Nggak tahu maknanya juga masa bodoh gitu ya Coba deh Ketika kamu ibadahnya udah bener Itu perbuatan baik Rasanya tuh pengen gitu Kamu lakukan terus Yang tadinya nggak peka sama orang lain Bawaannya tuh pengen sedekah Bawaannya mungkin pengen nolongin orang Bawaannya mungkin pengen berbakti Sama orang tua Nah lucunya gini ya Lucunya Kalau ibadahmu sudah betul Itu yang namanya Mau ngelakuin maksiat Juga nggak gampang Yang dulu kayaknya Kalau diajak teman buat Dugem Buat clubbing gitu ya Gampang gitu Oke oke ayo ayo Sekarang tuh kayaknya Begitu ibadahnya udah bener Diajakin clubbing mikir Ngapain sih saya ngelakuin hal itu Kayaknya nggak ada gunanya deh Nah itu Ketika dirimu sudah dekat kepada dia Yang maha kuasa Karena ibadahmu diperbaiki Kepekaan-kepekaan seperti itu Akan datang Membuat kamu jadi lebih sadar Sadar Mana sih perbuatan yang penting buat saya Dan mana perbuatan yang nggak penting buat saya Itu dia Nah terus Intinya Saya ingin berkata begini teman-teman Kalau diri kamu ingin segera tahu Harus pelangkah kemana selama ini Coba deh Coba buka gorden jendela tadi lebih lebar Biarkan cahaya yang ada di luar tadi Lebih banyak lagi yang masuk Maksudnya Ayo perbaiki ibadahmu Kalau selama ini Apalagi diri kamu nggak pernah beribadah Jangan berharap Kamu menemukan jalan keluar Jangan Karena kalau kamu menjauhi ibadah Apalagi mohon maaf Ahli maksiat Itu korden tadi ketutup Korden tadi pengen kebuka Ayo Berbuat baik Dan beribadahnya diperbaiki Pahami maknanya Artinya Dari setiap bacaan yang kamu katakan Disitu ibadahmu akan kerasa Enak banget Dan nikmat banget Cobain deh Ketika dirimu ibadahnya nikmat Disitulah ibadahmu Berada pada titik Yang paling benar Ibadah nikmat Sama dengan ibadah yang betul Coba Itu yang saya rasakan Nah nanti teman-teman Ketika ibadahmu sudah benar Hati itu rasanya lebih pekah Petunjuk-petunjuk ilahi Yang tadinya nggak kedengeran Nggak kerasa Jadi lebih kerasa Ibarat kata Jendela tadi yang ketutup gorden Gordennya makin lama Makin kebuka Makin kebuka Sehingga cahaya luar Bisa masuk ke dalam ruangan Sama seperti petunjuk ilahi Yang selama ini Nggak bisa masuk ke hati kamu Sekarang bisa masuk ke hati kamu Karena ibadahmu Dan perbuatan baikmu Benar Kusyuk Dan tulus Paham ya? Hal itu bisa terasa loh Benar-benar teman-teman Kepekaanmu akan jauh lebih tinggi Ketika kamu berusaha Memperbaiki ibadah Dan lebih ikhlas Lagi berbuat baik Video ini mungkin sederhana Tapi kalau kamu mempraktekannya Jangan kaget ya Kalau tiba-tiba Kamu lebih peka Dan lebih gampang gitu Ketemu jalan keluar Dari setiap permasalahan Yang kamu hadapi Perbaiki ibadah kamu Pahami betul Bahwa ibadah itu Harus kamu pahami maknanya Dan ikhlaslah Untuk banyak berbuat baik Niscaya Korden-korden yang ada Di jendela kehidupan kamu Semakin terbuka lebar Dan ketika itu terbuka lebar Jangan heran Petunjuk-petunjuk ilahi Akan lebih gampang terdengar Di dalam hati kamu Saya merasakan itu Saya bisa Dan kamu pun Pasti bisa Kalau kamu suka dengan Apa yang kamu dengar Dan kamu tonton kali ini Silahkan klik jempol ke atas Sebagi saya Sebarkan juga video ini Kepada orang-orang Yang ingin Kamu bantu di luar sana ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati